Tapi hari ini berpikir itu sesuatu yang eksklusif, sesuatu level tinggi. Jadi siapa yang berpikir hari ini bisa jadi dia akan ditangkap, siapa yang berpikir dia akan dicekal, siapa yang berpikir dia tidak boleh masuk kampus, siapa yang berpikir dia tidak dikasih masuk Singapura, siapa yang berpikir dan seterusnya. Agak ajaib kalau beberapa kampus menolak saya dan Ustaz Abdul Somad. Emangnya kampus sekarang perlu pakai pasport untuk bercerama tuh? Jadi kampus ini seperti Singapura, nolak orang untuk berbicara. Kami masih tetap berjalan, Habib Rizik Syihab masih tetap berjalan, Beng Roki tetap berjalan, Abdul Somad tetap berjalan, kurang hebat dahsa apalagi larangan, tekanan dan lain sebagainya. Kita tetap berjalan. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian. Roki Gerung yang dilontarkan beberapa waktu lalu memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk relawan Jokowi. Padahal ini bukan yang pertama kalinya Roki melontarkan kritik pada Jokowi. Bahkan kritik lainnya tak kalah pedas. Roki Gerung pun sudah berulang kali dilaporkan ke polisi, lantaran diduga menghina Presiden Jokowi. Namun kok dalam kasus ini, sepertinya banyak oknum yang mencari panggung, dan terkesan paling loyal dengan Presiden. Kenapa kita berpikir demikian? Karena ini tahun politik, sahabat mua. Terlepas Roki salah atau tidaknya, itu urusan pengadilan. Jikapun Roki sampai di penjara nanti, itu hanya fisiknya yang di penjara. Sedangkan akalnya tak akan pernah bisa di penjara, seperti yang pernah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Manusia yang baik, muslim yang baik, waktu itu silakan sholat, silakan bersolawat, silakan maulid, tapi jangan lawan di Belanda. Kalau melawan itu berarti gila. Orang gila dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa yang dibangun di Sabang Putu itu. Jadi definisi orang gila waktu itu adalah orang yang berpikir. Maka orang yang berpikir, orang berakal ini, maka dia mesti dipenjarakan. Tapi yang namanya penjara, dia tidak bisa memenjarakan akal. Dia hanya bisa memenjarakan fisik. Makanya Bu Yahabka dipenjarakan, tapi akalnya tidak terpenjara. Akhirnya lahir tafsir al-Azhar. Siapa saja yang ingin memenjarakan akal, sesungguhnya dia sudah membebaskan akal. Kenapa? Karena justru dengan fisik terpenjara itulah akal semakin melanglang buana. Jadi kalau hari ini ada orang dilarang untuk berbicara di kampus, padahal sebetulnya yang paling layak untuk melarang itu adalah kampus-kampus Muhammadiyah. Kenapa? Karena dengan berkelilingnya kami, di dekat-dekat Muqtamar ini kan berpeluang untuk kami mencalonkan diri sebenarnya. Itu peluang begitu besar. Walaupun kami tidak ada baleho kami, kata Bang Roki, baleho kami tidak ada. Tapi di hati mak-mak garis keras, itu kami ada. Oleh sebab itu bahwa dengan berdemokrasi, sesungguhnya kita sedang dibebaskan untuk berpikir. Itu pertarungan argumentasi, pertarungan kata yang keluar dari pikiran. Maka dalam satu ungkapan dikatakan, innal kalama la fil fu'adi. Kata itu sebenarnya letaknya di dalam hati dan pikiran. Wa inna maju'ilal lisan, diciptakan lidah untuk mewakili apa yang ada dalam pikiran. Jadi kalau lidah tidak boleh berkata, tulisan juga tidak boleh, orang tidak berbicara, kita sudah mundur beratus tahun. Lima ratus tahun renaisan, masa pembebasan akal pikiran, orang sudah maju, kita masih memenjarakan itu. Dan kalau kita perhatikan, kemana arah demokrasi kita? Jadi kalau kita lihat hari ini, dengan 20% PT, itu sebenarnya kita semi monarki lagi. Siapa yang bisa terjun ke sana? Tentu saja orang yang punya modal besar, yang punya partai besar, yang lolos 20%, yang punya serangan pajar, isi amplop kain sarung, dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi lagi-lagi, sebenarnya bajunya demokrasi, tapi isinya adalah monarki. Orangnya itu-itu juga. Jadi kalau kita katakan identitas, identitas Islam adalah akal. ketika Allah SWT bertanya dalam Al-Quran, dalam banyak pertanyaan, apalah taktilun, kenapa kamu tidak gunakan akal? Apalah tatapakkarun, kenapa kamu tidak berpikir? Apalah tatazakkarun, kenapa kamu tidak ingat? Ingat, salah satu kerja akal. Dan kita ingin disuruh melupakan sesuatu. Kita dikeluarkan dari akal kita. Dalam Al-Quran ada satu ayat bercerita tentang neraka khusus. Neraka ini diciptakan Tuhan khusus untuk orang yang tidak pernah menggunakan akalnya. Lau kunna na'akilu, andai kami pernah menggunakan akal kami, lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au na'akilu, dan kami mau berpikir, makunna min ashabis sa'ir. Kami pasti tidak akan masuk neraka sa'ir. Jadi kalau selama ini orang mengatakan, dosa itu kalau mabuk, dosa itu kalau berzina, dosa itu kalau korupsi, tapi ada neraka khusus, dosa khusus, yaitu dosa orang yang tidak mau menggunakan akal, tidak berpikir. Tapi hari ini berpikir itu sesuatu yang eksklusif, sesuatu level tinggi. Jadi siapa yang berpikir hari ini bisa jadi dia akan ditangkap, siapa yang berpikir dia akan dicekal, siapa yang berpikir dia tidak boleh masuk kampus, siapa yang berpikir dia tidak dikasih masuk Singapura, siapa yang berpikir, dan seterusnya. Tapi Alhamdulillah masih ada kampus-kampus yang membuka pintu untuk orang berakal, dan mau berpikir, dan mau membicarakan apa yang dia pikirkan. Demokrasi menjamin orang untuk berbicara, berdiskusi, berargumentasi. Ada orang-orang yang mengawal ini, disebut dengan wasit, wasit tidak boleh berpihak kepada Manchester United, Liverpool, ataupun kesebelasan manapun. Dia hanya mengawal ini. Polisi, tentara, hakim, jaksa, maka mereka ini digaji oleh negara, mereka tidak ada keberpihakan mengawal. Kalau sudah wasitnya outside, wasitnya bermain, maka lapangan sepak bola akan terjadi kacau balau yang luar biasa. Tapi, dibalik semua yang logis, dibalik semua yang sifatnya fisik, ada metafisik. Ada kekuatan, ada Tuhan, ada yang maha kuasa. Jadi mungkin sebagian orang berpikir, ini dunia sudah kiamat, Pak Ustaz. Mungkin Tuhan sudah mati, belum. Dia masih bekerja, dia masih berbuat. Maka, ketika beberapa syuhada yang mati terbunuh itu, ayah mereka, yang tidak jadi beli baju hari raya untuk membelikan sekolahnya, anaknya, ibu yang mengandungkan anak, melahirkan, menyusukan, membesarkan, tiba-tiba anaknya mati, dia mengadu kepada Tuhan di tengah malam. Maka Tuhan membuat suatu skenario yang tak pernah terpikirkan oleh manusia. Sesuatu yang tidak pernah terlintas di hati manusia. Sebuah ledakan besar. Dan ketika itu terjadi, orang yang baru hanya berkata, oh, tapi dalam kata oh, itu makna yang dalam. Sama seperti ah, 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 maka perlu puisi yang baru. Oh, ternyata ini yang terjadi. Karena ada sesuatu yang metafisik. Saya yakin pada itu semua, maka selalu saya katakan, bagaimana sekarang standar kebenaran dengan tidak benar, betul dengan batil, batil dengan betul begitu tipis. Kalau dilakukan oleh orang terkenal, dilakukan oleh orang banyak, dilakukan oleh orang kaya, dilakukan oleh orang punya kekuasaan, dia betul. Kalau dilakukan oleh orang yang tidak punya apa-apa, dia batil. Saya khawatir, karena kita diam, nanti orang menyangka yang betul itu batil, yang batil itu betul. Saking banyaknya orang batil merasa betul, lama-lama orang betul merasa batil. Kalau kalian diam, kalau kalian diam dan buzzer tetap terus ngomong, satu orang gajinya paling rendah 3 juta, dan dia satu komen 30 ribu rupiah, dan kalian tetap diam tidak menggunakan handphone itu, maka sesungguhnya dunia belum kiamat, tapi isinya sudah terjadi kiamat yang cukup lama. Dari mana kami bisa dapat kekuatan ini? Kami masih tetap berjalan, Habib Rizik Syihab masih tetap berjalan, Beng Roki tetap berjalan, Abdul Somad tetap berjalan, kurang hebat, dahsat apalagi larangan, tekanan, dan lain sebagainya, kita tetap berjalan. Andai usaha Abdul Somad tidak boleh berjalan, saya akan duduk. Kalau tidak boleh ngomong di depan orang banyak, saya ngomong di Youtube. Kalau Youtube-nya ditutup, saya akan nulis buku. Kalau bukunya tidak boleh dicetak, saya simpan. Saya mati, generasi akan datang akan membacanya, Jadi memang kita harus memperluas percakapan politik semacam ini dari kampus. Kita ingin kampus memproduksi pikiran itu. Agak ajaib kalau beberapa kampus menolak saya dan Ustaz Abdul Somad. Emangnya kampus sekarang perlu pakai pasport untuk bercerama itu. Jadi kampus ini dari Singapura. Nolak orang untuk berbicara. Padahal bangsa ini dimulai dengan percakapan. Kita tahu bagaimana konstitusi itu dibangun dengan percakapan yang ketat. Sistematis. Bertengkar berbulan-bulan untuk menghasilkan Indonesia. Sekarang kita tidak ada pertengkaran. Karena pertengkaran dilarang oleh KUHP. Jadi sekali lagi, menjawab secara singkat bahwa negeri ini perlu diinvestasikan ulang dengan pikiran. Akal sehat kami berdua, tolong dicatat, karena kita tidak ada di Baliho. Saya tidak ada di Baliho. Pak Ustaz Abdul Somad tidak ada di Baliho. Kalau Anda keliling Sumatera, Jawa, segala macam, Anda bertemu dengan Baliho para Capres. Gambarnya besar, wajahnya besar, otaknya kecil. Orang kalau menjadi Capres, mesti dia mendaftar. Pak Rektor, saya menjadi Capres, uji pikiran saya di forum Ahmad Dahlan. Di forum Muhammadiyah. Itu baru bermutu. kan kita hanya lihat orang bicara program di panggung dangdut, bagaimana mungkin ada perdebatan di panggung dangdut. Soal ke depan, kita akan bikin parameter. Yang harus terpilih sebagai presiden, di luar sistem yang resmi, dia bukan siapa yang elektabilitasnya paling tinggi, tapi siapa yang etikabilitasnya paling tinggi. Etikability. Apa itu etikabilitas? Secara moral dia bersih. calon presiden enggak pernah nipu mak-mak. Enggak pernah bohongin mak-mak itu. Oke, lulus itu kita pindah pada parameter kedua, filter kedua. Intelektualitas. Calon presiden enggak boleh nyontek kalau lagi kasih pidato. Oleh panitia debat. Baru masuk yang ketiga, yaitu elektabilitas. Jadi elektabilitas,